What's up school fans, welcome back to Timeout Yo what's up timeout gang and it is not looking good for the Dallas Mavericks right now Gue kayaknya akan jadi the bad guys sih di video kali ini Ampun ya Dallas Mavericks fans please jangan diserang saya ini Tapi menurut gue series NBA final sekali ini udah almost over sih I think akan sangat berat sekali untuk Dallas Mavericks bisa comeback dan juga overcome dari ketinggalan 0-2 deficit ini Di NBA finals gue gak melihat aja sih ada confidence-nya, swag-nya dari Dallas Mavericks Dan di video kali ini gue akan kasih tau kalian kenapa alasannya gue mengeluarkan statement ini Dan kenapa menurut gue akan sangat berat untuk Dallas bisa comeback dan menjadi juara NBA tahun ini Dan sejarah pun mendukung Boston Celtics banget guys Karena selama mereka ada di finals, Boston itu 8-0 rekornya saat sudah unggul 2-0 Untuk series NBA finals Dan, of course makin berat lagi karena Where is Kyrie bro? I haven't seen Kyrie in the NBA finals Oh my god, somebody please find Kyrie bro, he's a missing person right now Tapi, beda banget sama Boston Celtics ya Boston Celtics itu banyak banget pemain yang bisa step up Kemarin gelirannya Drew Holiday yang mencetak 26 poin And man, he was just killing Dallas Mavericks in the paint area Dan itu kenapa Celtics sekarang unggul 2-0 di NBA finals Selain fans Dallas yang sedang diuji emosinya sama Kyrie Irving Fans Lakers juga lagi diuji emosinya selama seminggu ini Karena kemarin, of course Jimmy Butler Pake jersey, Ellie Spark, kode-kode kali pengen desain sama Ellie Dan kali ini juga diuji lagi Hari ini diuji karena Dan Hurley menolak tawaran menjadi pelatih Lakers That was a big, big decision though dari Dan Hurley Tapi, yeah, what's next for the Lakers? Kita akan bahas juga di kelas hari ini Dan, of course, kita gak udah lupa Main cerita jaya Membuat sejarah baru di BCL Asia Mereka berhasil mengalahkan tim Iran Shah dari Gorgon Kita juga akan bahas tentang hal tersebut And yeah, itu adalah topik untuk kelas timeout hari ini I just wanna say thank you so much guys Yang sudah selalu setia untuk nonton timeout setiap episodenya Please, 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 jangan lupa untuk nonton video kali ini secara full Itu kan sangat menolong sekali untuk algoritma channel ini And, of course, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen And yeah, guys, let's have some fun And let's start our class Pertama pastinya kita akan membahas tentang Pulitzer Jaya Bakri yang berhasil mencetak sejarah di BCL Asia First ever win in the BCL Asia competition Setelah mengalahkan tim Iran Shah dari Gorgon Dengan skor 97-90 Ini luar biasa banget sih Karena mereka berhasil menang Tanpa adanya Jaquari McLaughlin Yang mengalami cedera hamstring Dan juga bener-bener juara kemarin Baru main 8 menit Dia kayaknya mengalami cedera punggung Dan gak bisa bermain lagi So, that was a big win And, of course, Shah dari ini juga tim yang solid banget sih Karena ada 3 pemain yang mantan NBA Setahu gue Ada Joe Young Itu bekas Indiana Pacers Lalu ada Will Cherry Kalau gak salah bekas Cleveland Cavaliers And, of course, Arsalan Kazemi Yang pernah bermain juga di Philadelphia 76ers Tapi, it's all about James Dickey Gue gak nyangka, men James Dickey ofensifnya Offensi itu bebas senjatanya ternyata Walaupun hanya di deket paint area Dan juga deket ring Tapi, man He was unguardable yesterday Gila, dia lincah banget sih And, I think his mindset Kemarin untuk bisa agresif Karena gak ada pemain big man-nya Gorgon yang bisa match up dengan dia Menurut gue Dan kemarin James Dickey Itu 40 poin Dan juga 17 rebound Penasaran sih Apakah itu career high-nya dia Atau bukan And, he played All 40 minutes, guys Gak ada istirahat sama sekali And, Justin Brownlee Dari awal Dari tip-off Lo juga bisa bahwa Lo bisa lihat bahwa dia juga mindset-nya Udah agresif banget sih Untuk offense Man, he was in his rhythm juga Nembaknya enak banget Dari awal bisa lihat Dari mid-range-nya Dari 3 poin-nya Dari ngedrive-nya Kalau Brownlee Was set for a big net as well Brownlee tapi memang Maud MJ gila sih MJ gila Dimana JB selesai dengan 32 poin Dan juga 12 rebound Brownlee hanya di Satu setengah menit aja Jadi Big shout out though Untuk 2 pemain asingnya PJ Yang bener-bener kemarin itu Step up in the absence Of Jaquari McLaughlin Kita tapi juga harus Kerasi kredit ke beberapa Pemain lokalnya Pulita Jaya Defensively Vincent dan juga Reza Did a good job Menjaga pemain-pemain Iran Yang lebih besar Tapi kita harus kasih kredit Kepada Arigi Dan juga Pras Yang chip in Dengan 10 poin Masing-masing Dan kita Gak bisa lupain sih Kemain Arigi Jaga Joyang He did an amazing job Joyang itu cepet banget You know lah Pemain NBA Klasik ya Tapi Kemain bisa diredam Sama Arigi Walaupun Joyang 21 poin Tapi dia nembaknya itu 8 dari 22 And what an experience What an experience For Arigi Dia pasti juga belajar banyak Kemarin ini And of course Arigi juga step up Dengan 1 3 poin Menurut gue yang cukup Penting di quarter keempat Kemarin ini sih Kalau halnya dipasing Sama James Dickey deh So Yeah what a game For Arigi Dan juga Pras Pras juga kemarin Berani juga ngedrive Ngedrive Amongst the trees Dia juga ada satu floater From the baseline That was really cool juga So great window And malam yang bersejarah Untuk basket Indonesia Of course Kita gak udah lupa juga Dengan perannya Coach Ahang Johan Swinar Yang menurut gue Memberikan game plan Yang luar biasa Dan juga time outnya sih Time outnya luar biasa Darvin Ham harus belajar Dari Coach Ahang Untuk ngambil time out Menurut gue main time outnya Time Bener-bener Timingnya bagus semua Dan juga bisa memberikan Napas sih Untuk pemain-pemain Yang main cuma rotasinya 8 atau 9 pemain doang Jadi Once again Big shout out Kepada Pelita Jaya Dan salut banget sih Kepada Pelita Jaya Yang berhasil Memenangkan game Yang melawan tim dari Iran Semoga besok Hari Rabu ya Besok Lawan KCC Dari Korea Kalau mereka bisa menang Besok mereka akan lolos Ke babak semifinal Jadi besok kita dukung Semoga gue sempet sih Untuk live chat Ya kalau gue bisa live chat Gue akan kabarin kalian semua Dan sebelum kita masuk Membahas NBA Kelas time out hari ini Kembali sponsori oleh Bowler Bro Ini adalah bola basket Favorit gue sekarang ini Yaitu bola basket MZ7 Dari Bowler Bro Kalian dan temen-temen kalian Yang suka basket Wajib punya bola ini guys Karena bisa dipake Indoor Bisa dipake outdoor Lalu satu hal yang gue Paling suka dari bola ini Adalah grip Dan juga feel sintetisnya Yang membuat gue nyaman banget Saya lagi dribble Dan juga lagi shooting Dan ini bolanya Harganya sangat terjangkau guys 299 ribu Kalian setelah nonton video Time out ini Bisa langsung gas Check out Di marketplace-nya Bowler Bro So once again I just wanna say Thank you so much Kepada Bowler Bro Yang sudah meng-sponsori Untuk last time out hari ini Kalau gitu guys Kita lanjut langsung Untuk bahas NBA Lakers fans Mohon bersabar ya Akhirnya Dan Hurley Hari ini memutuskan Untuk menolak Over 70 juta US dollar Untuk 6 tahun Dari Los Angeles Lakers That was a big decision Kalo dia ambil Itu akan menjadi Salah satu pelatih termahal Di NBA tahun ini Dia katanya lebih memilih Untuk nyoba Tripit bersama University of Connecticut I think that's not a bad decision Karena mungkin dia pengen hidup tenang Di Yukon Dan juga gak mau jadi Apa ya Gak mau dapatkan tekanan Dari publik LA Dan juga nantinya Bisa jadi kambing hitam Kalian tau lah Pressure-nya kalo masuk ke Lakers Lo harus menang Lo harus deliver A championship And of course Lo harus ngelati LeBron James juga Itu a lot of pressure guys Tapi Sayang sih menurut gue Lakers gak bisa land Coach Dan Hurley I think ini adalah Pilihan terbaik I think pilihan terbaik Saat ini yang ada Di luar sana Untuk Lakers Dengan segala pengalamannya Bisa membawa Yukon Back-to-back championship Dan juga lo kalo nonton Di podcastnya JJ Reddick Orang ini detail banget guys Detail banget Dan juga bisa create A winning culture Jadi Sangat disayangkan sih Dia batal ke Lakers Nah gue gak tau Pilihan terbaiknya Lakers Siapa gue gak tau sih But Most likely It's gonna be JJ Reddick right I think JJ sekarang Udah tinggal nunggu aja sih HP-nya ditapun sama Lakers Siapa lagi sekarang Udah pertengahan Juni Udah pertengahan Juni Lakers masih belum ada pelatih guys What's going on What is going on So kita tunggu lah nanti Bagaimana Perkembangannya Untuk pelatih barunya Lakers Siapa tau ada gosip baru Nanti gue akan kabarin kalian semua Di time Tapi yang bombastis Adalah Darvin Ham Kembali ke Milwaukee Bucks guys And it will form A great duo guys Name a better duo Than Doc Rivers And Darvin Ham On the sideline guys Oh my god Ini duo Yang Hobie nge-choke sih Hobie nge-choke Big lead biasanya sih Ini duo tapi Darvin Ham Akhirnya kembali ke Milwaukee Bucks Untuk menjadi top assistant Dari Doc Rivers I think it's a good hire I think Darvin Ham Itu lebih cocok Menjadi assistant coach Daripada head coach Kayaknya dia kemarin itu Belum siap sih Untuk jadi head coach Los Angeles Lakers Jadi I think this is a good hire Apalagi dia punya relationship Dengan Giannis Latete Kumpo Chris Middleton Dan juga beberapa pemain Milwaukee Bucks lainnya I think ini akan menolong sih Untuk kedepannya Tapi ya Tetap aja sih I don't think Milwaukee Gonna be a championship contender Next season For me sih More for me sih Kayak gak bakal Tapi gue gak pernah kebayang sih Doc Rivers And Darvin Ham On the same sideline That is crazy guys That is crazy Semoga fansnya Bucks Baik-baik aja ya Sekarang ini ya Dan sekarang saatnya Kita membahas tentang NBA Files game kedua Dimana Boston Celtics Tinggal 2 kemenangan lagi Dari Banner 18 Celtics ini pada Semenang 105-98 Dari Dallas Mavericks Ini merupakan kemenangan Kesembilan yang mereka Secara beruntun Di babak playoff Dan mereka unggul 2-0 Sekarang ini di NBA Finals Dan streaknya Kyrie pun Lanjut Jadi 0-12 Saat melawan mantan timnya Boston Celtics The curse Is still there guys 2 bad games From Kyrie I don't know where Kyrie is He's still not showing up To the NBA Finals Dia mungkin bikin Banyak kecewa Bikin banyak fansnya Dallas Mavericks kecewa sih Dalam 2 performance-nya ini Dia kemain Di game kedua 16 poin 7 dari 18 Nembaknya Dan belum mencetak 3 poin Sama sekali Selama NBA Finals Ini Gila ya Itu bener-bener Bukan karakteristik kayak Kyrie banget sih Menurut gue Dan Kyrie pun juga Belum bisa have a big second half Kita tau Di seri-seri sebelumnya Dia biasanya suka meledak Tuh Di bawah kedua Tiba-tiba jadi jago banget Nah Selama 2 game ini Celtics berhasil meredam Kyrie selama Bawah kedua Kemain pun dia Hanya 2 dari 8 Untuk nembaknya Untuk nembaknya Di second half Tapi itu kita harus Kasih banyak kredit Kepada Jalen Brown Lalu kepada Derek White Yang melakukan An amazing job Defending si Kyrie Irving Ini sih Tapi Kyrie menurut gue Sejujurnya Dia masih mendapatkan A couple good looks Dia hanya tidak bisa Keputusnya Dia hanya tidak bisa Keputusnya Dia hanya lagi Nembaknya Emang lagi Bau aja Dia di dalam Slump Menurut gue Tapi Like I said In the last video Kalau Dallas Pengen punya Kesempatan Untuk menang Kyrie harus At least 25 Sampai 30 poin Untuk Dallas Nah Kasian Luka guys Luka kerja sendirian Kemarin ini Em Ya Men Luka Lu bisa lihat lah Udah 1 badan Di perban 1 badan cedera Masih bisa triple double Men 32 poin 11 rebound 11 assist Udah gitu Di troll Laman kecil lagi Aduh Abis dia selfie Dibilang Still Celtics in 4 Gue kalau jadi Luka Gue suruh delete The photo Eh delete Delete Lo delete Udah ngetroll Ngetroll Mendingan cepetan Delete The photo Tapi Em Ya kemarin ini Kita bisa lihat lah Di kuartal keempat Celtics Ya lebih Insync Defensively Lu bisa lihat juga Ada ya Gue gak tau loh Lu mau argue itu fall Atau enggak Dari Jalen Brown Tapi still an amazing job An amazing block Dari Derek White Dan juga Jalen Brown On PJ Washington Yeah that was like The game winning block I guess Kemarin itu at the end Gue jujur Like I said Gak melihat Mavericks bisa comeback Di series ini Walaupun memang Kita tau Kyrie Udah pernah di posisi ini Sebelumnya Bersama Cleveland Cavaliers Tahun 2016 Tahun 2021 Juga kita tau Milwaukee Bucks Sempet comeback Juga dari ketinggalan 2-0 terlebih dahulu Ini kenapa Gue bilang Akan berat untuk Dallas Comeback di series ini Karena kemarin menurut gue Celtics itu Play like shit They play really bad Yesterday Celtics itu kemarin Miss 29 3 point shot Mereka di out rebound 4-3 4-1 Sama Dallas Mavericks Dan juga Jason Tiananen Nebaknya 6 dari 22 Guys Tapi Celtics Masih menang Jadi gue gak tau Celtics harus main Sejelek apa Untuk Mavericks At least bisa dapet Satu game Jadi Basically They play a really bad game Yesterday And they still won So itu kenapa menurut gue Akan susah untuk Dallas Bisa comeback di series ini Karena gue gak melihat Boston Celtics akan miss Another game With 29 3 point miss Gue gak melihat itu Sama sekali Tapi Gue cuma bisa bilang I think Dallas Gonna get one I think Dallas Gonna get one win Di Dallas Nanti ini I don't know Game 3 atau Game 4 Tapi I think they gonna get one And The Celtics team Karena ini menurut gue Kalau lu lihat dari semua pemainnya Dari starting line up Dari cadangannya But it's more on a mission And they're just about Getting the job done Itu yang gue lihat Dari mindsetnya Para pemain Celtics Itu bisa lihat A big 3 point shot From Peyton Pritchard Di end of the third quarter Itu juga dapet pujian Dari Joe Mazzola Dimana dia bang shot Untuk beat the buzzer That was a huge play Itu juga Kind of momentum swing juga Untuk si Boston Celtics sih So We cannot forget about that shot From Peyton Pritchard Pernama gue Paling selama game 2 Jason Kidd mencoba Untuk main games Main games Bilang kayak Oh yeah Jalen Brown The best player On the court Lalu Drew bilang Ya Jalen Is the best player On the court Kayaknya itu si Jason Kidd Pengen bikin Jason Taddam Mainnya maruk Itu adalah harapannya Tapi Ya Jason Taddam Kemain sih emang Time nya lumayan lah 22 Tapi tetap dia Bisa involve Temen-temennya Terutama Drew Holiday Oke Gila si Drew sih Mungkin juga Sengaja bilang Oh iya Jalen Brown Yang paling jago Biar mungkin Drew dikosongin juga Karena lu berkali-kali Lu bisa lihat Drew itu In the pain area Kosong guys Kosong Selain memang timingnya dia Pinter banget Ngelihat Defensive scheme Medalist Lalu juga dia Ngelihat saat Temennya di double team Dia tahu Kapan harus nge-drive Atau Kapan harus Dia nge-cut Ya tapi Drew main kemarin Luar biasa sih Poinnya semua Kebanyakan di pain area Menurut gue 26 poin Itu kenapa Dia juga 11 dari 14 Nembaknya 11 rebound Dan 0 turnover Guys 0 turnover While he was guarding Like the best Backcourt in the NBA Jadi An amazing game From Joe Holiday Kemain ini Belumnya jadi pembeda aja Dan itu kenapa Brad Steven is Genius Dia bawa si Drew Holiday To Boston for nothing Basically Dan He has that DNA Championship DNA Dan juga pastinya Mindset yang luar biasa sih Untuk si Drew Holiday ini Kemana juga ada Hat to play Yang gue sangat Impress banget Lu bisa melihat Bagaimana Drew Holiday Dan Derek White Itu work together Work together The best Defensive backcourt In the NBA Work together Jadi Drew Di flag bolanya PJ Dia gak jadi steal Akhirnya nge-steal Si Derek White Itu kalau gak salah Jadi 3-point shot Dari Drew Holiday Kemain ini But It was just Amazing To see like Derek White Dan juga Drew Holiday Work together On the backcourt Tapi yang memain Jadi pembedanya Juga adalah Ball movement Celtics Celtics itu total 29 assist Dan jagoannya mereka Berdua Dua Jays Jason Tatum Dan juga Jalen Brown Itu total 19 assist Jadi Itu berkata Banyak Banyak Bahwa tim ini Sudah mulai Mature Dua Jays ini Sudah tahu Kalau goalnya Mereka gak harus Nyata poin Paling banyak Yang penting Menang Dan bisa jadi Juara Tahun ini Jason Tatum Nembaknya 6 dari 22 Tapi Dia membuat Mereka 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 Just same like Jalen Brown Yang hanya 21 Poin aja kemarin Tapi Fun factnya Fun factnya Untuk Jason Tatum Adalah Kalau dia shoot Below 40% Itu Celtics 6-0 Di playoff Kayaknya playoff kali ini Kayaknya 6-0 So that's an amazing Stat sih Jadi Jason Tatum Doesn't need to be The best player Untuk bisa Celtics Bisa menang sih So You could see it From the last game And Jalen Brown Juga on ball defense Ada satu yang Dia jaga Kyrie Man That was amazing defense Yang bener Bikin Kyrie Gak bisa ngapa-ngapain Kemarin ini Tapi Secara overall Defensive Celtics Emang bener-bener Disiplin banget Selama NBA Finals ini Apalagi dalam menjaga Corner 3-pointnya Dallas Kemarin ini Kelly Juga share Very interesting stats Di Discord Selama NBA Finals PJ Washington DJJ Josh Green Dan juga Maxi Kleber Itu cuma 1 dari 6 Corner 3-pointnya Bahwa biasanya Itu adalah menjadi Senjata utamanya mereka Jadi Celtics berhasil Take away Take away One of their strengths One of Dallas strengths Itu berarti mereka ambil Mereka kayaknya Biarinnya Luka Kalau Luka mau nembak Mau poin yang banyak Gak apa-apa Yang penting roleplayersnya Dallas Itu gak ada yang step up I think itulah salah satu kunci Ataupun juga salah satu Game plan Dari si Joe Mazzula sih So far di NBA Finals Luka udah 8-3 point Sedangkan temen-temennya Cuma 5 guys Ini lu bisa lihat Bahwa defense Celtics itu elite banget sih Karena lu tau lah Ada PJ Ada DJJ Ada Team Hardaway Ada Josh Green Ada Kyrie Itu semua bisa 3 point Tapi so far Di 2 games Itu cuma 5 men Total men So Amazing game Amazing game plan Gue ada juga defense Dari Boston Boston 2 kali Buat tim menahan Dallas Di bawah 100 point So yeah Sekarang ini menurut gue Itulah pembedanya Dan itu kenapa menurut gue Akan susah untuk Dallas Bisa comeback Di series ini Luka main take the blame Of course Dia miss 4 free throw Main tuh free thrownya Si Dallas Cuma 67% Itu juga jadi Salah satu kendala Main Luka itu 8 turnovers Tapi menurut gue sih Luka sih gak salah-salah banget sih Temen-temennya sih Yang harus step up sih I think They need PJ Washington To have a decent game DJJ I think 2 itu sih Dan mungkin satu-satu dari bench Kayak dari Clifley Juga harus double digit So Kita lihat nanti Di game ketiga Apakah Pemain role playersnya Dallas Akhirnya bisa step up Di game ketiga Itu akan jadi kunci sih Akan jadi kunci Tapi semoga juga Anak kecil itu Jangan jadi jinx sih Yang jadi jinx gue apa Anak kecil nih Kira-kira nih Untuk Boston nih Karena Boston juga Anak kecil itu udah bilang 4-0-4-0 aja Tapi Kyrie PJ DJ DJJ Derek Lively They need to have a big game sih In game 3 sih Kalau mereka mau punya chance Tapi menurut gue sih Dallas kayaknya akan menang sih Feeling gue Dallas akan menang game ketiga It's a must win game Karena kalau mereka kalah Ya bubar lah Basically gak akan menang sih Di NBA Finals Jadi Untuk mereka punya chance Untuk comeback They have to win game 3 So yeah Mereka gue rasa Dari awal akan coba gas sih Untuk bisa come out With a ton of energy And get the crowd involved early sih Jadi Feeling gue juga PJ Washington akan 20 poin Dan Kyrie akhirnya akan 30 poin sih So that's my prediction For game 3 Dallas gonna win And nanti yang menang game 4 Baru Boston Celtics That's my prediction Let me know in the prediction Di bawah gue udah mau telat Untuk ngejar kereta cepat gue Jadi ini editannya akan dikit guys Karena gue harus ke Bandung Abis ini untuk ngeliput For the lap With Brandon Francis Gue harus sempet-sempetin Karena gue pulang Jam 12 malam Udah gak sempet bikin time out So hopefully you guys Enjoy the time out today Really appreciate everybody For joining me today Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax